Nah, kira-kira nih bro, kan kita bercerita soal endgame ini kan, itu kan istilahnya skenario yang ada di benak bro sendiri kan Gimana kalau misalnya orang-orang, mereka punya endgamenya sendiri, apakah itu possible bro? Ya itu disarankan sih, masing-masing kita nggak mungkin nasibnya itu bisa sama, maksudnya ya kita perlu strategi pribadi lah, kita perlu strategi personal Kita itu mau approach investasi itu gimana, mau mendekati topik seputar investasi itu gimana, ya kan selama ini kan background kita kan beda-beda gitu ya Nah, income, pekerjaan, fleksibilitas, nah kita perlu punya endgame sendiri, kalau gue rasa, kalau gue bisa bicara nih ke diri gue waktu gue 2014 itu ya Ya mungkin gue bakal nge-push diri gue sendiri gitu, untuk belajar lebih dalam lagi, untuk punya endgame sendiri, yang seperti bro Chris bilang gitu Untuk bisa punya rencana lah, bitcoin itu kan, nggak mungkin lah kita itu memimpikan ekonomi yang hanya bergantung pada uang yang nilainya semakin tinggi Nggak bisa, ekonomi nggak bisa berjalan seperti itu, di dalam real ekonomi kita itu perlu untuk bisa mencetak suatu hal yang bermanfaat, kayak gitu Yang bermanfaat buat orang lain, nah bitcoin kan pada dasarnya kan ya alat tabungan atau untuk bertransaksi, meskipun di Indonesia belum boleh ya, nggak boleh Tabungan aja, jadi kita perlu punya endgame sendiri, rencana sendiri, mesti approach, invest tuh gimana, dan yang gue berikan topiknya bitcoin, kayak gitu Kira-kira nih bro, kan bercerita soal endgame tadi kan, menurut bro harus buat sendiri, ada nggak tipsnya bro? Dari versi bro sendiri kira-kira, dulu gue nge-build endgame gue tuh kira-kira begini loh, kalau tips untuk orang lain kira-kira ada nggak bro? Rada sedih sih, karena jaman sekarang kan kita mentornya banyak dengerin dari influencers online atau educator online gitu ya Setuju, setuju Tapi menurut gue, financial advice yang terbaik yang gue pernah denger nih, saran terbaik yang gue pernah denger itu datangnya dari yang gue post di Instagram Dari si Mark Andreessen, salah satu investor top lah di dunia, dia lagi di interview oleh David Rubenstein David Rubenstein itu kepala di berbagai macam institusi, ya intinya investor top dan juga main di politik dan segala macam Nah dia tanya ke Mark Andreessen Best financial advice, saran finansial yang pernah kamu dapat apa? Nah ini sama sih yang gue mau sharingin juga, ya kita mesti belajar apa yang mau kita dalemi Misalnya nih kalau kita mau dalemi soal investasi, kita perlu pelajarin nih kita itu invest di bidang apa, terus potensinya gimana, cara ngitungnya bagaimana, terus kita sendiri mendekatinya bagaimana, planningnya dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun itu bagaimana dan segala macam Nah intinya, know what you're doing, really really know what you're doing Kita dalam bidang apapun lah, mau investasi, mau pekerjaan, mungkin the best advice yang gue bisa beri ya, really know what you're doing sebelum masuk, apalagi sebelum masuk ke kripto Itu benar-benar cari tahu, ini bidang apa sih gitu, apa sih kripto itu, apa sih bitcoin itu, dan seterusnya Kalau kita udah tahu, kita masing-masing punya tesis nih, kita masing-masing punya pemahaman yang lengkap buat diri kita sendiri Gue rasa bakal lebih gampang ke depannya untuk ambil langkah, kayak gitu Jadi ceritanya dengan lo tahu sendiri, lo jadi punya conviction untuk ngambil keputusan Betul, kita bisa punya confidence, conviction ya, percaya diri, dan kita juga, kan yang selama ini gue temuin kan banyak orang tuh yang masuk di bidang bitcoin nih Itu karena ikut-ikutan gitu, atau ada MLM gitu, ada yang ngawarin MLM Ya gak salah sih, mau cari duit gitu, it's okay, tapi dari situ, ya dari situ kita perlu kembalikan lagi ya Kalau kita mau di bidang ini secara jangka panjang gitu, really know what you're doing, kalau gak gitu, ya paling musiman aja gitu Gak ada yang salah gitu, dengan pekerjaan yang musiman gitu, banyak orang yang kemarin jual masker, banyak yang jual sepeda gitu kan, bisa untung dari situ Ya tapi kalau mau jangka panjang di sini, ya bener-bener kita mesti punya planning, punya skenario lah, sketsa, kira-kira kita itu mau bagaimana approachnya, pendekatannya Nah, kalau kita bercerita soal di personal finance, investasi itu kan jenisnya banyak sekali Kayak tadi bro, bro udah pernah sebutkan, kita bisa investasi di reksadana, mau di saham, mau di emas, mau di property, dan sebagainya Terutama kalau orang-orang yang di atas generasi kita, generasi papa mama kita, mungkin mereka akan cenderung property, emas, dan sebagainya Nah, dari tadi waktu kita bahas soal endgame, ya kita udah jelas-jelas-jelas menjelaskan bahwa bitcoin bisa jadi endgame-nya kita Bisa jadi tujuan akhirnya kita Nah, mengapa bro pilihnya bitcoin, kenapa nggak aset yang lain aja gitu loh, kan masih banyak aset yang lain Yang katanya performance-nya nggak kalah jauh juga, atau mungkin aset crypto yang lain gitu loh Kalau kenapa bitcoin dibandingkan dengan kelas aset yang lain ya, seperti property atau emas Ya, karena bitcoin yang paling cepat sih, kalau bisa dibilang ya Kita semua datang disini karena potensi finance-nya, potensi keuangannya lah, keuntungan yang bisa didapatkan disini ya Emang bitcoin paling cepat di situasi dimana property kan kita tahu Itu, kalau kita mau beli, bisa gitu, harganya tinggi ya kan Dan sekarang, ya kalau kita lihat kondisi ekonomi ya, kelas menengah ke bawah itu susah banget loh untuk bisa dapat akses ke property yang lokasinya itu masih oke gitu Kalau lokasinya masih di luar kota gitu, mungkin bisa gitu, tapi yang lokasinya oke itu udah mulai susah untuk kelas menengah ke bawah Nah, bitcoin itu bisa jadi solusi misalnya untuk segmentasi pasar di situ, menengah ke bawah gitu kan, alat-alat investasi yang bagus gitu Jadi, gue baru-barusan ini juga ngasih saran gitu Ini untuk orang yang consider property ya, gue barusan ngasih saran nih, ada orang yang mau beli property, gue kasih saran Umur lo kan masih 20 sekian gitu, daripada lo property beli disini, di luar kota, jadinya itu masih 2 tahun lagi Waduh, developernya udah jual murah sekarang gitu, tapi di luar kota, lokasi jauh banget 40 menit ke tempat kerjaan dia satu arah gitu, naik motor tuh, belum naik mobil gitu Terus itu kayak di, in the middle of nowhere gitu, gak ada Indomaret Bayangkan, gak ada Indomaret itu berarti jauh banget gitu ya Itu susah, daripada kamu beli property, nyicil 2 tahun baru selesai, itu pun janji developer nih ya kan 2 tahun baru selesai Mendingan saran gue masukin di bitcoin dulu, karena bitcoin ini ke depannya dari jejarannya dan juga ke depannya juga Masa depannya, itu tanda-tandanya masih menunjukkan hal yang positif Artinya, nilainya itu masih bisa naik tinggi dibandingkan dengan property, kayak gitu Kalau lu misalnya masukin duit yang mesti masuk property sekarang, masukin ke bitcoin, menurut gue Ada kemungkinan besok-besok bisa bayar property, gak perlu kredit, kayak gitu Itu yang, itu saran gue ke dia gitu, tapi dia udah ikut kelas gue juga gitu ya Dia udah tau lah, dia punya strategi pribadi sendiri, dan dia udah jelas kira-kira kenapa, dan dia sendiri yang pengen akhirnya batal Dia udah DP, ini dibatalin DP-nya, untuk pilih unit ya, untuk pilih unit, dibatalin DP-nya Karena, ya dia percaya, dan dia melihat juga gitu, oh, bitcoin potensinya masih bagus, itu kalau dibandingkan dengan property bro Setuju, 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 cuman di sisi bitcoiner, di sisi maksimalis, mereka punya pemikiran begini Sebenarnya, bukan harganya yang naik, tapi sebaliknya, malah uang kita yang sebenarnya devalue, atau nilainya yang menurun Ini pendapat bro, gimana bro? Ya itu, realita yang kita pelajarin waktu kita masuk di dunia bitcoin, yaitu salah satunya yang kita pelajarin tentang sistem keuangan Dan sistem keuangan yang kita anut di seluruh dunia, jadi bukan cuman di Amerika atau Indonesia aja, tapi di seluruh dunia Itu kan menganut modern monetary theory ya, jadi dimana uangnya itu secara sistem itu selalu dipush untuk inflasi nilai uangnya sendiri itu turun Jadi orang itu investasikan uang yang didapat untuk berbagai macam hal gitu, untuk perkembangan bisnis, untuk pembelian property, untuk semakin kemajuan susayati lah kayak gitu Cuman sayangnya, ya ada suatu waktu dimana waktu kemajuan itu mulai pelan gitu ya, waktu market itu udah mulai saturated Jadi mulai perkembangan itu mulai slowdown, mulai pelan gitu ya, jadi yang seperti kita barusan rasakan waktu covid gitu kan Tiba-tiba kita itu langsung slowdown, bakal langsung rem mendadak gitu ya, banyak pabrik yang stop produksi Ya kita merasakan ya, uang yang dicetak gitu kan, nilai uang kita yang turun dari tahun ke tahun itu semakin kencang turunnya Nah itu ya namanya inflasi kan, nah ya itu udah by design sih, kalau kita masuk membelajari soal bitcoin, kita tahu oh ternyata semua negara itu cara kerjanya seperti ini Uang itu cara kerjanya seperti ini, kayak gitu Dan kemarin waktu kita conference, seingat saya bro juga sempat ada bilang begini Lu kalau memang belum percaya, gak apa-apa, tapi at least you must have some number of bitcoin Gak harus satu, lu mau beli 0,00 sekian berapa, terserah, yang penting paling gak lu punya dulu Nah kenapa itu penting banget gitu loh bro Ya kalau itu, gue bilang ke orang di komunitas sih, cara belajar untuk, cara gampang untuk belajar bitcoin itu pertama-tama punya dulu, sedikit aja, gak perlu banyak-banyak gitu Terus dari situ, sambil berjalan, semakin banyak berita yang masuk, itu lama-lama orang akan tertarik sendiri Jadi orang kebanyakan itu, yang pastilah, kebanyakan orang itu pertama tertarik dengan bitcoin itu karena nilainya yang semakin naik, kayak gitu Setelah nilainya yang semakin naik, baru banyak orang itu mulai berpikir, loh kenapa kok bisa naik terus gitu ya Apakah aku bisa masuk sekarang, apakah sekarang ini waktu yang bagus untuk masuk, dan seterusnya Oke, oke, lalu ada pertanyaan, apakah ini money game? Iya Aduh, pusing sih, pusing Oke, oke, nah kira-kira apa bro, kelebihan dari bitcoin bro, selain pertumbuhannya bro Jadi kalau kita bercerita soal growth, kita udah gak bisa ragu lagi bahwa memang bitcoin adalah salah satu dari aset yang terbaik, kalau tidak yang terbaik, dalam aset yang terbaik Tapi hingga hari ini masih banyak orang bingung, bitcoin ini sebenarnya fungsinya apa, kelebihannya apa, toh kalau saya pakai coin XYZ itu dia bisa ini loh, dia bisa itu loh, bitcoin gak bisa Nah, menurut bro nih, kelebihannya sebenarnya apa sih? Jadi untuk summarize ya, untuk merangkum, bitcoin is the next evolution of central banking and finance Jadi sebenarnya bitcoin itu evolusi yang udah ada nih, udah hadir tentang bank sentral dan juga sistem keuangan Jadi dengan adanya bitcoin, dari akta lahirnya bitcoin, emang dia itu tujuannya untuk bisa mengadakan suatu sistem keuangan yang tidak dikuasain oleh pihak manapun Seperti yang di-centralize gitu ya Yes, yes Dan dengan fundamental atau pengertian yang seperti itu, ya potensinya itu besar, menurut saya bitcoin dan menurut banyak analis, bitcoin ini potensinya ini menggantikan sistem keuangan yang sekarang bahkan ya Progressnya itu, perkembangannya itu terus ke situ gitu, pelan-pelan mungkin pertamanya diadopsi sebagai alat menimpan nilai, alat-alat tabungan Tapi lama-lama yang kita lihat di El Salvador, ya kan mereka udah mengadopsi sebagai legal tender bahkan bersampingan dengan USD Mereka itu pakai bitcoin sebagai jaringan transaksinya dan juga sebagai alat-alat pembayarannya di negara itu Dan menurut gue, menurut saya, ya itu endgame-nya bitcoin sebenarnya, jadi kenapa sih bitcoin? Karena bitcoin itu akta lahirnya dan tujuannya, misinya dia itu sebenarnya untuk memberikan suatu sistem keuangan yang lebih fair lah Untuk semua pengguna dan sistem keuangan yang berbeda dengan yang sekarang, kalau sekarang kan yang menganut modern monetary theory tadi Gimana central bank itu yang menguasai dan harus menstimulasi ekonomi dengan mencetak duit untuk diinvestasikan dengan utang ya Jadi karena utang, perusahaan bisa utang, perusahaan itu bisa mengembangkan usahanya Dengan individu bisa utang, individu itu bisa konsum untuk mengkonsumsi banyak barang maupun untuk bisa mengakuisisi banyak barang, ya kan Tapi dengan bertambahnya uang itu sendiri, sirkulasinya, ya nilai uang itu sendiri berkurang Nah bitcoin ini berbeda, bitcoin ini sistemnya, karena sistem capnya dia itu udah fix, jadi jumlah bitcoin di pasaran sendiri itu udah ada batasnya Jadi sistem yang di sini itu berbeda dengan yang sebelumnya gitu Jadi kita untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, kita barusan aja dapat yang namanya scarcity yang bisa dihitung Jadi suatu hal yang terbatas dan bisa dihitung Kalau emas, orang bilang terbatas, iya, oke, scarce, emas itu scarce Tapi emas itu ada berapa di bawah permukaan bumi, nggak ada yang tahu Betul, masih perkiraan Nah, cuma perkiraan doang, kalau bitcoin ini keterbatasan yang bisa dihitung gitu Jadi supply-nya kita bisa hitung, kita perkiraan kan habis 2140 mining terakhir yang dapat reward 2140 dan itu jumlahnya hampir 21 juta Dibulatkan 21 juta bitcoin Nah itu pertama kali sepanjang sejarah kita dapat aset yang bisa jadi instrumen sistem keuangan yang terbatas dan bisa dihitung Itu luar biasa dan potensinya itu ke depannya yang jauh sebenarnya seperti itu Oke, oke, berarti singkatnya bitcoin is challenging the central banks and the current monetary system Plus bitcoin itu fair, open, dan juga scarce, lu bisa hitung gitu loh, lu bisa hitung berapa jumlahnya Menarik, menarik sekali pemikirannya Nah, kira-kira bro, ini kan banyak ketakutan terutama bagi orang-orang yang baik Orang-orang yang sudah lama di financial market Terutama yang tradisional financial market Dengan juga orang-orang yang awam sama sekali yang belum pernah nyentuh financial market Mereka pernah punya ketakutan begini Pak Henry, dimana nih kalau one day bitcoin tiba-tiba hilang Kira-kira mungkin gak bitcoin bisa hilang What do you think?